Tim Resmo Polda Jambi mengamankan tiga pemuda yang hendak melakukan tawuran di kawasan Bandara Sultan Taha Jambi. Polisi juga turut mengamankan senjata tajam jenis samurai dari para pelaku. Tim Resmo Polda Jambi mengamankan tiga pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai yang diduga akan melakukan tawuran di depan Bandar Udara Sultan Taha Jambi. Pada selasa 14 Juni 2022 sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ketiga pemuda tersebut yakni Ardi Saputra 21 tahun, Jalaluddin Muhammad 26 tahun, dan Fernandez Jupra 20 tahun. Kasudit Jatandras di Treskrim Polda Jambi Kompol Handres mengatakan penangkapan ketiga pemuda tersebut berawal dari kegiatan patroli dan tepat di depan Bandara Sultan Taha terdapat pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ketiga pemuda tersebut, polisi mendapati sebilah samurai. Pemuda tersebut juga diduga sedang menunggu kelompok pemuda lain untuk melakukan tawuran. Ketiganya kemudian langsung dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.